Adik-adik, Kak Yeni pernah marah lo sama dokter yang ngobatin kakinya Kak Yeni? Kenapa yuk? Karena dokter itu melarang Kak Yeni pergi ke Jakarta, padahal Kak Yeni mau ada tugas di Jakarta. Lalu Kak Yeni bilang begini, lah kan cuma duduk di mobil, kan nggak berdiri. Kan nggak jalan-jalan. Lalu dokter itu bilang, mau cepat sembuh nggak? Meskipun cuma duduk bisa menyebabkan kakimu itu sakit. Nah, karena Kak Yeni takut sama dokternya, akhirnya Kak Yeni benar-benar nggak jadi pergi ke Jakarta. Nah, suatu hari Kak Yeni oleh kantor ditugasi pergi ke Solo. Adik-adik, Kak Yeni dari kantor menuju ke Solo, pulangnya dari Solo menuju kembali ke kantor. Ketika turun mobil, adik-adik, kaki Kak Yeni terasa sangat kaku dan sakit. Wah, padahal tadi di mobil sudah Kak Yeni luruskan. Lalu Kak Yeni ingat kata dokternya Kak Yeni. Dulu waktu sakit sekali Kak Yeni dilarang pergi ke Jakarta. Lalu dokter itu melarang Kak Yeni. Nah, Kak Yeni jadi ingat. Berarti dulu itu dokter itu tahu apa yang akan terjadi jika Kak Yeni memaksakan diri tetap pergi ke Jakarta. Dan dengan posisi duduk, jamnya lebih lama, perjalanannya lebih jauh. Adik-adik, dokter mengetahui lebih banyak dari sekedar yang Kak Yeni ketahui. Dokter mengetahui lebih luas lagi resiko apa yang akan terjadi jika Kak Yeni melakukan ini. Dan dokter mau kaki Kak Yeni. Baik. Adik-adik, siapa yang disini sering marah sama Mama dan Papa? Menganggap Mama dan Papa itu enggak tawa Papa. Mama dan Papa bisanya cuma melarang. Menganggap Mama dan Papa cuma bisa suruh-suruh. Ada? Nah, itu persis kayak Kak Yeni sama dokternya Kak Yeni. Adik-adik, kita harus percaya bahwa ketika Mama dan Papa menyuruh, ketika Mama dan Papa menegur, itu karena Mama dan Papa itu tahu lebih banyak apa yang paling baik buat kita. Apa yang akan mendatangkan kebaikan buat kita. Karena Mama dan Papa punya pengalaman terhadap peristiwa itu. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita kembali mengingat, kembali melakukan perintah Tuhan yang terdapat di kolose 3 ayat 20 yang berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagaimana Mama dan Papa bisa tahu lebih banyak? Karena umurnya Mama dan Papa sudah jauh lebih banyak. Kalau dokter tahu lebih banyak karena dia belajar tentang rasa sakit. Juga lebih banyak dari Kak Yeni, Mama dan Papa tahu lebih banyak dalam hal kehidupan ini dibanding adik-adik. Karena Mama dan Papa umurnya sudah lebih banyak dan sudah menjalaninya bertahun-tahun. Jadi percaya saja, kalau Mama dan Papa mengatakan sesuatu, taatilah. Kalau Mama dan Papa menyuruh sesuatu, taatilah. Kalau Mama dan Papa meminta kita untuk mengubah sesuatu, menegur kita, mengubah kita menjadi yang lebih baik, taatilah. Oke, God bless you.